Cara membuat uang bekerja untuk kita. Itu tadi mas, skill, potensi, misalkan gini mas, ada orang tuh pinter, dia jual ide. Gimana kalau aku bikin gini, 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 kamu mau gak jalanin ideku? Nah, jadi idenya dia itu yang dinilai gitu loh mas, yang jadi uang. Nangkep ya, jadi gini, bagaimana uang itu bekerja untuk kita? Ya, ketika kita ini punya skill atau kemampuan khusus, kita mau mengeksplor itu, kita kayak, makanya ada orang jual ide kan. Yang kayak gitu loh mas, yang penting harus beda, berani spekulasi, berani ambil resiko, kalau memang dalam hal ini kita gagal, oke coba baru lagi. Karena untuk membuat uang bekerja sama kita, itu gak semua orang bisa lakukan mas. Bagaimana cara melatih diri agar selalu mendapatkan hoki dari uang, soal-soal uang? Manifestasi, afirmasi, membuka diri seluas-luasnya untuk pertemanan. Karena gini, after 2019 ya mas, ada pandemi dan sebagainya, orang sudah mulai mengalami kolaps. Kadang manusia itu mengalami yang namanya trust issue ya. Trust issue itu jadi orang tuh jadi susah percaya lagi sama orang, karena setelah ditipu. Jadi mereka mulai menutup diri, mereka mulai mental block dari kemungkinan kesuksesan itu sendiri. Nah ini kan udah masuk 2022 nih, harus mulai di open. Jadi selain kita manifestasi, afirmasi, kita juga secara take action ya, kita mulai harus benahi diri, kita jangan menutup diri terus. Walaupun kita susah percaya atau membangun kepercayaan lagi ke orang, ya kita harus coba. Karena yang namanya bisnis, usaha kita gak mungkin tanpa relasi ya. Kita gak mungkin tanpa komunikasi sama orang, nah itu harus dibangun mas. Jadi bukan hanya kita pengen uang mengejar kita, tapi bagaimana sikap kita ke hidup itu sendiri supaya uang itu datang. Jadi ya harus banyak dibenahi, kayak kita healing mental block kita, kita mulai istilahnya apa ya, healing trust issue kita. Mulailah kita bangun-bangun lagi, mulai bangun koneksi lagi sama orang. Sekalipun itu awalnya gagal, ya kan proses. Karena dulu kita sukses pun mungkin sebelum pandemi kan kita juga mengalami fase ya. Nah ini kayak kita mulai lagi. Jadi memang kalau uang pengen ngejar kita, dari manusianya sendiri ya, karena manusia itu kan body, mind and soul ya. Secara pikiran dia harus kreatif, secara jiwa dia harus afirmasi, manifestasi, harus menerapkan terapi uang, dan secara dia body-nya dia action. Bangun relasi, mulai apa ya, oke aku mau bikin ini nih, aku pengen kalau aku dapet uang, atau aku dengan ada uang segini, aku mau jadi ini nih. Yaudah lakuin, konsisten, gitu. Jadi tiga-tiganya dapet mas, body, mind and soul. Ada statement, jangan kerja buat mencari uang. Pandangan Pak Listi itu bagaimana? Betul. Saya pernah menerapkan itu dulu ketika saya kerja ya mas. Iya. Kadang saya terbeban lebih dulu. Karena kita tahu nominal uang yang kita dapat itu berapa, kadang-kadang kalau nominalnya nggak sesuai yang kita harapkan, kan kita jadi agak ngedown ya. Misalkan ya, kita tuh kerja. Kita udah tahu nih, misalkan gaji sebulan kita tuh bakal dapat segini. Nah, kebetulan karena gaya hidup kita atau ada kebutuhan mendadak dan sebagainya, kita jadi pengeluarannya membengkak, kita tahu sebulan itu kita cuma dapat segitu gitu ya. Kita jadi masuk kerja, males. Kita yang kerja itu nggak semangat lagi mas, karena kita patokannya uang. Jadi, kalau menurut saya pribadi, kalau kamu ingin uang kamu bertambah, tingkatkan skill-mu. Jadi, apa ya mas? Ini bagus sih untuk orang-orang yang sekarang udah kerja ya. Iya ya. Kerja, tapi mereka kok dengan pengeluarannya semakin banyak, kebutuhan anak yang semakin meningkat, mereka butuh usaha sampingan kan. Bukan lagi kita, gini mas, kadang ada orang yang udah kerja, dia ngerasa butuh usaha sampingan, dia kerja lagi. Akhirnya apa? Keforsir kesehatannya dia. Nah, sebetulnya, sebaiknya, ini mungkin bisa diterapkan ya. Yang ditingkatkan itu bukan tenaga kita aja, kita harus bisa ini itu dan satu hari kita bagi untuk beberapa tempat. Tapi, apa yang bisa kita lakukan ya gitu loh. Apa yang mau kita buat gitu loh. Jadi, mungkin kita nggak perlu ikut orang, bikin sesuatu. Walaupun untuk memikirkan itu butuh waktu yang lebih panjang ya. Tapi, bukankah kalau sesuatu yang bersifat kreasi, sebagai orang kreator, udah ketemu rumusnya satu, udah jalan terus. Gitu loh mas. Jadi, ya itu mas. Bener sih kayak, jangan memikirkan uangnya karena bisa jadi kita, apa ya, jadi orang yang terpatok dengan uangnya. Jadi, nggak semangat lagi. Pokoknya kita kerja untuk, kan ada tuh kerja itu ibadah. Ya udah, lakukan itu. Kerja itu untuk mengatih skill kita. Mengimprove kemampuan kita. Meningkatkan potensi kita. Membangun relasi seluas-luasnya. Ya udah, jadi fun gitu loh mas. Kayak kita kalau mau datang, apa ya, ke suatu acara gitu, ke seminar, oke kita cuma mau dengerin dari narasumbernya. Ya nggak apa-apa, ada orang yang seperti itu. Tapi kan ada orang, oh siapa tahu nanti di sana ketemu dengan kenalan, kita bisa sharing, akhirnya memperluas relasi. Nah, orang fun tuh seperti itu. Makanya, orang bahagia itu rezekinya gampang. Ya karena dia take it easy gitu loh mas. Orang ngomong apa, dia nggak terlalu mikirin. Terus, apa ya, dia menyikapi sesuatu tuh dengan merespon, tidak bereaksi. Terus, ketika dia happy, energinya, frekuensinya dia selalu bagus, auranya bagus. Ya gimana nggak narik rejeki kan gitu. Gitu sih mas. Semakin banyak relasi, semakin banyak rejeki ya mbak ya. Otomatis mas, itu nggak bisa dibungkirin. Itu otomatis. Makanya orang-orang introvert, terutama orang alamin air ya, ini kan orangnya lumayan introvert. Oke, kita nggak bisa kamu punya impian, tapi kamu memwujudkan dengan diri kamu sendiri tuh hampir nggak mungkin. Kita butuh orang lain. Makanya mulai bangun lagi kepercayaan diri, bangun lagi komunikasi dengan orang yang mungkin kita pernah tersakiti, nggak apa-apa. Kemarin kita gagal. Tapi yang penting kita bisa bangkit hari ini tuh luar biasa gitu loh mas. Jadi harus mulai susun planning lagi. Oke, aku mau apa ya, mulai kontak lagi rekan-rekanku yang lama, untuk join lagi, untuk sosial lagi, nggak apa-apa. Yang penting tujuannya jelas, itu penting. Penghasilan, pendapatan, seseorang itu kan nggak mungkin stabil seterusnya ya mbak ya. Kadang kita juga di bawah, kadang di atas. Apa yang harus dilakukan di saat tidak ada pendapatan sama sekali? Motivasi apa yang harus dilakukan? Nah, ini menarik mas. Karena gini, saya percaya apa yang dikatakan mas Indra, karena saya sudah bilang ya, sesuai dengan angka numerologi tertinggi 9. Jadi hidup manusia itu ada siklusnya, ada fasenya. Ada di mana manusia itu benar-benar dia hanya untuk belajar. Semesta itu ingin dia belajar introspeksi diri, jadi dia tidak diberikan banyak peluang untuk mengeksplore tentang finansialnya dia, pekerjaannya dia, atau bisnisnya dia. Nah, berarti apa yang harus dilakukan ketika dia tidak ada rejeki sama sekali? Atau pendapatannya berkurang banyak ya mas? Ya introspeksi diri aja, berarti Tuhan sedang menginginkan kita untuk lebih fokus ke keluarga. Lebih fokus ke kesehatan. Lebih fokus untuk mengeksplore diri. Kadang kalau manusia itu tidak pernah ada, ini ya, trigger ya, dia tidak akan belajar hal yang baru. Kalau manusia itu berkecukupan terus, dia tidak akan belajar untuk lebih meningkatkan kemampuan dirinya. Orang itu kalau pekerjaannya bisnisnya stabil, terus tidak ada ups and downs, dia mungkin tidak kepikir untuk banyak waktu sama keluarga. Iya, betul. Jadi, ketika apa yang harus kita lakukan ketika kita sulit mendapatkan rejeki di momen-momen itu ya, itu saya yang ngalamin mas. Berarti saya harus lebih banyak waktu sama anak-anak saya. Karena mau kita paksain kayak gimana juga tidak bisa mas. Iya. Memang orang kayak gini, misalkan kayak momen kemarin Mercury retrograde, kita tidak bisa terlalu banyak keluar-keluar. Yang ada kita gampang miskom, kita jadi kayak harus banyak menahan ngomong, yaudah di rumah saja. Berarti harus waktunya untuk lebih jurnaling, self-healing, gitu. Jadi, ada momen seperti itu. Karena gini mas, orang berpikir rejeki itu sudah ada yang mengatur seakan-akan ada terus, gitu ya. Padahal yang namanya manusia itu ada pembelajaran. Dan saya yakin yang namanya siklus itu ada banget titik manusia itu dibikin di titik terendahnya dia untuk dia ingat. Ada sesuatu dalam dirinya dia yang harus dieksplore atau dikembangkan. Jadi, kalau menurut saya, apa yang harus dilakukan manusia ketika dia, ini ya mas, secara keuangan dia sulit. Di titik paling terendah. Di titik paling terendah. Introspeksi diri, mulai tengok kembali kiri kanan, sirkel terdekat kita, entah itu keluarga, kesehatan kita sendiri. Bagaimana, mbak, cara membuat uang bekerja untuk kita? Cara membuat uang bekerja untuk kita? Itu tadi mas, skill, potensi. Misalkan gini mas, ada orang itu pintar, dia jual ide. Gimana kalau aku bikin gini, 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 kamu mau gak jalanin ideku? Nah, jadi idenya dia itu yang dinilai gitu loh mas, yang jadi uang. Nangkep ya, jadi gini, bagaimana uang itu bekerja untuk kita? Ya, ketika kita ini punya skill atau kemampuan khusus, kita mau mengeksplore itu, kita kayak, makanya ada orang jual ide kan? Ya, kayak gitu loh mas. Yang penting harus beda, berani spekulasi, berani ambil resiko. Kalau memang dalam hal ini kita gagal, oke, coba baru lagi. Karena untuk membuat uang bekerja sama kita, itu gak semua orang bisa lakukan mas. Tapi orang-orang yang sudah sukses, kalau kita mau tanya satu-satu ya, sistemnya pasti seperti itu. Dia kerja dengan menggunakan potensi dia yang terbaik. Contohnya apa? Dia punya ide. Bagaimana akhirnya dari ide ini dia bisa menghasilkan sesuatu, tapi dia pengennya ini continue, akhirnya dia sharing ke orang. Makanya ada kreator, ada pelaku, ada manifestor, reflektor, generator, kan gitu. Gak semua orang yang bisa menciptakan sesuatu, bisa melakukan loh mas. Nah, makanya orang-orang banyak yang susah karena tidak gini, manusia itu kadang-kadang serakah. Aku ya usah yang doide, aku ya usah yang laku, oke. Engkau yang tak share sama orang lain, gak ide ku dicolong. Padahal ketika dia melakukan sendiri, ini akan memakan waktu lebih lama, launchingnya jadi lebih lama. Tapi ketika dia bisa menyadari bahwa seburuk-buruknya manusia adalah makhluk sosial, yaudah dia idenya. Dia cari orang yang berkompeten dalam hal apa, misalkan marketing. Dia berkompeten dalam hal apa untuk endorsement atau apa. Life path 5 kan ini, tarik aja. Aku nanti ide ini, misalkan di realisasi KMP ya. Dia jalan, memang sesuai passionnya dia kan mas. Ini sesuai passionnya dia sebagai kreator, ini sebagai pelaku. Jadi, dan itu akan mempersingkat waktu. Makanya orang yang sukses itu adalah orang yang mampu berpikir cerdas. Dan bisa menggunakan kesempatan. Kerja cepat. Banyak orang pintar, tapi dia tidak bisa mengatakan maksudnya, gak bisa sharing idenya. Masih numpuk di sini, gak jadi apa-apa. Tapi kalau dia punya ide, dia bisa sharing ke orang, ya walaupun akhirnya bukan keuntungan dia pribadi ya. Tapi kan realisasinya cepat. Gitu loh mas. Akhirnya dari semua proyek yang terjadi itu, uang datang. Kayak gitu sistemnya mas. Faktor penentu kekayaan itu sendiri itu apakah mental atau pekerjaan? Mental. Mental ya. Kalau saya mental mas. Karena ada orang berpikir, gini, tingkat kesuksesan orang itu macam-macam mas. Ada yang sukses kalau dia udah punya toko 10. Ada orang yang menganggap dirinya sukses kalau dia punya istri banyak. Ada orang yang sukses ketika dia bisa bikin panti asuhan. Nah ini balik lagi ke orangnya mas. Sesuai panggilannya ke apa? Kan manusia itu dibagi dua. Manusia yang ranahnya spiritualis dan duniawi. Bukan berarti duniawi buruk, enggak. Karena sistem keseimbangan hidup kan. Makanya kalau elemen kan ada empat mas. Elemen air, api, udara, sama tanah. Yang dunia ini kan tanah sama api. Makanya orang tanah sama orang api ini kalau kita sharing sama mereka, membahas tentang ranah finansial, ekonomi bagus. Kita jadi kayak semangat gitu. Tapi kalau kita pengen curhat tentang masalah pribadi, kehidupan, ya kita lebih cocok sama orang-orang air, sama orang-orang udara. Nah contohnya seperti itu. Jadi, ya apa ya mas, orang harus mulai terbiasa dengan sistem keseimbangan ini. Jadi, enggak bisa kita patok hanya dari fisiknya. Banyak sekarang orang macasukih, tapi rasukih. Banyak penipu, kan banyak tuh sampai keluar di berita. Masuk menipu, numpahnya paciru, misalkan kayak gitu. Lah kan kita enggak tahu kalau itu sewa. Emang modusnya gitu buat nipu. Supaya orang lebih yakin. Sekarang banyak mbak. Seperti itu. Iya, makanya mas. Enggak bisa kalau kita hanya lihat secara pencapaian. Karena pencapaian pun juga lebih banyak. Mungkin karena background-nya juga privilege dari keluarga. Ya, jadi lebih ke mental sih. Orang itu kalau mentalnya dia kaya, dia bisa bergaul dengan siapa saja. Dia enggak down mas. Mau dia ketemu orang penting, mau apa, dia bisa membawa diri dengan baik. Dan itu mahal. Kalau buat saya mahal. Elegan itu mahal. Jadi, ada kan orang, apa ya mas, kita suka tapi tidak suka yang di sini-sini. Karena bukan mentalnya yang kaya gitu loh. Tetapi apa yang berusaha dia tampilkan ke orang itu show off. Nah, kalau orang kaya yang sesungguhnya secara mental, dia bergaul dengan siapa saja itu dia enggak ngedown. Dia bisa nge-blend. Dia bisa tahu di mana dia ditempatkan. Dia bisa membawa diri dengan baik. Bergaul itu enak gitu loh. Akhirnya, akhirnya yang mahal itu bukan baju yang dia kenakan. Bukan lagi mobil yang dia bawa. Tapi dirinya, itu loh manusia mahal. Manusia mahal itu jarang. Kemana-mana akhirnya orang yang disorot itu lebih ke human brain-nya. Cara berpikirnya seperti apa. Nilai dirinya itu tinggi gitu loh mas. Ada pasti orang-orang seperti itu. Jadi orang itu sampai menilai apa ya. Orang kan kadang-kadang sekarang kalau menilai laki-laki perempuan kan Numpahnya apa, HPnya apa. Itu kan masih tahap yang sangat ini mas. Low vibration ya. Jadi menilai sesuatu berdasarkan fisik. Nah, kalau sudah tahap yang kesadarannya tinggi, orang itu cara berpikirnya kok bisa gitu ya. Orang itu pengen eksplor lagi, pengen eksplor lagi gitu loh mas. Nah, itu yang mahal menurut saya. Karena dia tidak butuh apapun untuk membawakan dirinya. Dirinya ya, dirinya itu. Body, my, and soul. Higher self-nya dia yang ada di dalam. Jadi itu kesadaran yang tinggi. Apa hubungan pikiran dan penghasilan yang kita dapat, Pak Listi? Hubungan dari? Pikiran dan penghasilan yang kita dapat. Ada hubungan ya? Jadi kalau pikiran kita itu terkontrol, untuk hal-hal yang sifatnya primer dan sekunder itu, ya otomatis kan penghasilan aman lah, kondusif gitu loh mas. Tapi kalau pikiran kita ini terlalu ngenek-ngeneknya, ya nggak enek. Terus pikiran kita ini terlalu tidak bisa dikontrol, banyak mau, banyak ingin, iri sama orang, syirik, orang lain beli ini kita pengen beli itu, yaudah, otomatis penghasilan kita juga bakal berkurangan untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup. Kayak gitu mas. Bersambung... Terima kasih telah menonton